Sepekan menjelang Hari Raya Idun Fitri 1443 Hijriah, jumlah pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mulai meningkat. Peningkatan jumlah penumpang tersebut disebabkan lantaran masyarakat telah diizinkan kembali melakukan tradisi mudik di Hari Raya Lebaran Tahun 2022 ini. Senior Manager Brans Komunication dan Legal Bandara Soekarno-Hatta Holik Muardi mengatakan, jumlah penumpang penerbangan seluruh maskapai di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 80.000 hingga 85.000 penumpang dalam sehari. Namun demikian, Holik mengatakan, jumlah pergerakan penumpang tersebut belum dalam kondisi stabil. Pasalnya pada akhir pekan lalu, saat libur panjang tiba, jumlah pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mampu mencapai 102.000 penumpang. Dan setelah itu, jumlah pergerakan penumpang kembali normal dengan berada di angka 80.000 penumpang pesawat. Melalui pantauan wartakotalive.com pada Terminal 3 Keberangkatan Domestik Bandara Soekarno-Hatta, terlihat jumlah penumpang ramai pada pagi hari. Terlihat, antrean penumpang domestik pada loket cetkin serta boarding pas mengular hingga panjang. Tujuan favorit para penumpang penerbangan dos mestik tersebut adalah Makassar, Medan, Surabaya, Balikpapan, hingga Banjarmasin. Sementara untuk penerbangan internasional, jumlah penumpang yang tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dan menuju negara lain, diakui Holik berada dalam kondisi seimbang. Namun demikian, mayoritas tujuan para penumpang tersebut dialah menuju Arab Saudi yang ingin melakukan umrah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!